LOR LOR Selamat datang di ngidul Album film Jatul Tulurku Gimana? Respek buat kalian yang selalu nonton album film Yang subscribe maupun yang gak subscribe Respek pokoknya lah Tapi tolong dong yang belum subscribe ini lor Segini banyaknya lor 70% Padahal tinggal klik aja lor 2 detik Gak sampe itu lor klik doang gitu Tapi tetep respek lah buat kalian semua yang nonton Balik mane ambik aku icang Dengan quotes hari ini Berjuang tuh minimal kayak tuyulur Gak keliatan gak banyak omong Tapi set hasilnya jelas Lelah lelah ya masuk kita Kita dong ke film terakhir dari trilogi Has Fallen yaitu Angel Has Fallen Tahun 2019 setelah Menghadapi berbagai telorsis di film Pertama dan kedua kali ini Mike Bening malah dituduh sebagai Dalam percobaan pembunuhan Presiden Amerika Sosok yang selama ini selalu dia lindungi Situasi pun berubah 180 derajat Dan Mike menjadi buronan yang paling dicari Se-Amerika Apakah yang sebenarnya terjadi Langsung aja kita ke pertanyaan maut dari dulurku Randy ya Cak Mau nanya dong kalau lagi wudu Gak sengaja ketelan kerannya batal gak ya Gak dong wudunya gak batal dong Tapi hidupmu yang batal monggo Sekecah akan Film dimulai dengan Mike Yang sedang diburu oleh Banyak prajuri di sekitarnya Di suatu bangunan terbang kalai Meskipun sangat gelap Namun Mike masih bisa bertahan dari serangan musuh Yang jauh maupun yang tiba-tiba muncul Di balik tembok Sekeluarnya dari bangunan tersebut Mike harus menghindari tembakan dari helikopter Menuju ke titik penjemputan Tapi ngerinya musuh terus berdatangan Seakan-akan tidak ada habisnya lor Dan Yang terjadi Ternyata itu semua hanya latihan Dan meski terkena tembakan Hanya Mike lah yang bisa sampai sejauh itu Tempat latihan itu berlokasi di Virginia Amerika Milik Wade Jennings Seorang mantan komandan pasukan khusus angkatan darat Yang sekarang menjadi CEO Salient Global Sebuah perusahaan kontraktor militer swasta Atau singkatannya PMC Wade mengatakan jika setelah terjadinya Insiden Blackwater tahun 2007 Pemerintah menghentikan kerjasama dengan perusahaan PMC Termasuk milik Wade Dia kesulitan mempertahankan usahanya Dan sekarang hanya mengandalkan kerjasama pelatihan seperti ini Wade juga berharap bisa bekerjasama dengan pasukan Agen rahasia Amrik Karena Wade tahu Mike adalah calon direktur agen rahasia Menggantikan David Gentry Sebelum pergi dari sana Mike pun mengajak Wade Untuk main ke rumahnya di Washington minggu depan Namun setibanya di mobil Mike terlihat menahan nyeri di punggungnya Dan meminum obat penghilang rasa sakit Setibanya di rumah Mike kembali menenggak obat tersebut Dan bertemu dengan istri tercintanya Leah Yang ingin kembali bekerja sebagai perawat Karena putri mereka Lynn sudah mulai gak rewel lor Lalu di keesokan harinya Mike pergi cek ke dokter Dan ternyata dia mengalami gegar otak Dan membuatnya jadi sering migren Juga insomnia Itu semua karena berbagai pertempuran yang telah dia alami Termasuk scene terakhir di film kedua Yaitu London has fallen lor Dimana Mike dan Presiden Benjamin lompat dari ketinggian Tapi jelas Mike tidak menceritakan yang sebenarnya ke dokter Dan mengatakan bahwa dia seorang sales komputer Dan sering pusing sejak mengalami kecelakaan mobil Menurut pengamatan pak dokter Mike telah mengalami cedera berat di lehernya Dan kemungkinan ada kerusakan di sum-sum tulang belakang Intinya Mike mengidap penyakit serius Dan akan mengganggu pekerjaannya Yang masih menjadi pas pampres ya kan Setelah Benjamin lengser Sekarang kursi Presiden Amerika diduduki oleh mantan Wapres Yaitu Alan Trumbull Lalu ketika sedang konferensi pers Alan merasa aneh dengan wartawan yang menanyakan tentang proses kerjasama Antara Kementerian Pertahanan dengan organisasi PMC Untuk menyebarkan tentara Amerika di seluruh dunia Padahal jelas-jelas Alan tidak pernah membahas hal tersebut ke publik Alan pun akhirnya mengumpulkan beberapa pejabat penting Dan tidak ada yang mengaku telah menggoreng isu itu ke publik Padahal Alan sudah berkali-kali menekankan saat berkampanye Jika dia benar-benar tidak setuju dengan penggunaan PMC Untuk keperluan apapun Karena menurutnya tentara bayaran seperti PMC Hanya memikirkan keuntungan Dan sering memiliki kepentingan tertentu Dibanding dengan militer atau polisi dari pemerintah Yang memang diatur langsung oleh negara Dan Pak Wapres Martin Kirby Juga setuju dengan pendapat Alan Ketika sedang nongki di rumah keluarga Mike Wade pun menceritakan tingkah Mike saat mereka masih bertugas bersama menjadi tentara Setelah itu mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol berdua Mike sempat terlihat tidak enak badan Dan mengalihkan pembicaraan dengan membahas pemilihan direktur agen rahasia yang baru Mike mengatakan jika dia terpilih menjadi direktur Mike akan menolaknya karena tidak terbiasa bekerja di balik meja Dan sebenarnya dia juga khawatir dengan kondisi kesehatannya lor Namun Mike berjanji akan meneruskan permintaan Wade ke para pejabat Tentang kerjasama dengan perusahaan PMC-nya Yaitu Salient Global Keesokan paginya sebelum berangkat kerja Leah bertanya apa yang sebenarnya Mike pikirkan Karena Leah tahu Mike tidak tidur semalaman Namun Mike memilih untuk memendamnya sendiri Di lain sisi berita menunjukkan pasukan militer Rusia yang sedang merencanakan sesuatu Sebagai pas pampres Mike terbiasa mengamankan presiden di setiap kegiatan lor Termasuk saat Alan sedang hiling mancing ikan di Queensland kota Williamsburg, Virginia Lalu ketika berdua di kapal Alan pun langsung memilih Mike sebagai direktur agen rahasia Karena menurut Alan Mike adalah orang yang tepat untuk memimpin lembaga tersebut Akan tetapi karena Mike sendiri masih galau Dia tidak langsung menerima tawaran presiden begitu saja Yang akhirnya Alan memberikan dua hari kepada Mike untuk memikirkan keputusannya Setelah itu tiba-tiba Mike sempoyongan dan mengaku hanya kurang minum Padahal jelas-jelas itu karena gegar otaknya ya kan Namun Alan meminta posisi Mike diganti dulu dengan pas pampres yang lain Agar dia bisa istirahat Ketika Mike sedang otw ke pinggir danau Tak jauh dari sana Datanglah dua mobil yang berisi orang-orang berbaju hasmat lengkap Ternyata mereka meluncurkan ratusan drone lure untuk membunuh semua pas pampres Dan Ngerinya drone peledak itu bisa mengidentifikasi target dan membunuhnya sesuai dengan perintah Banyak pas pampres yang tewas akan tetapi musuh sengaja tidak mengincar Mike Dan terlihat dia adalah target prioritas level 1 Situasi pun semakin mencekam karena semua pas pampres yang bertugas telah tewas Dan sekarang Pak Presiden Alan lah yang menjadi targetnya Untungnya Mike juga Alan masih hidup Dan sekarang mereka sedang menuju ke rumah sakit St. Matthews di Pennsylvania Sedangkan kelompok yang meluncurkan drone pergi begitu saja Berita tentang insiden itu pun sudah menyebar dan Leah sangat khawatir dengan kondisi suaminya Lalu sesampainya di rumah sakit Presiden beserta Mike segera dibawa ke UGD Dan Pak Wapres Martin Kirby hanya bisa terdiam melihat Alan yang masih koma Setelah itu karena Presiden belum bisa menjalankan tugasnya Martin pun disumpah untuk menjadi Presiden sementara Seorang agen FBI bernama Helen Thompson Ditugaskan bersama rekan-rekannya untuk menginvestigasi insiden ini Ketika di TKP Helen mendapat kabar tentang tertangkapnya mobil yang penuh peralatan elektronik dan sistem peluncur Sementara di RS St. Matthews Leah serta anaknya baru saja sampai dan dipersilakan masuk oleh direktur agen rahasia yaitu David Gentry Lalu begitu siuman Mike pun terkejut kedua tangannya sudah diborgol ke tempat tidur Tak lama kemudian Helen pun datang dan menuduh Mike sebagai dalang dari insiden di Queenslake Karena ternyata FBI telah memperoleh banyak bukti lor yang mengarah pada Mike sebagai tersangkanya Pertama telah ditemukan DNA Mike berupa sel kulit dan helai rambut di dalam mobil mencurigakan yang baru saja ditangkap FBI Kedua terdapat residu bom di garasi rumah Mike yang persis seperti di TKP Queenslake Ketiga ada folder terinskripsi di Dark Web yang berisi tentang peta rahasia dan jadwal dinas Mike di Queenslake Keempat drone menyerang berdasarkan foto-foto wajah yang tersimpan di mobil Terdiri dari semua pas pampres yang bertugas di Queenslake termasuk Pak Presiden Namun anehnya tidak ada wajah Mike Dan yang terakhir Helen juga mengintrogasi Leah untuk menanyakan kepemilikan rekening di luar negeri berisi 10 juta dolar atas nama Mike Benning Mike juga dianggap mencurigakan karena mengonsumsi obat penahan rasa sakit secara rutin Menemui 4 dokter berbeda dalam 6 bulan terakhir dan membayar biaya berobatnya dengan uang tunai Namun Leah tetap tidak percaya karena dia yakin suaminya adalah orang baik Mike mengatakan jika dia telah dijebak dan satu-satunya orang yang bisa membelanya adalah Presiden Alan yang mengetahui insiden tersebut Namun sayang beliau masih terbaring koma Karena semua bukti-bukti mengarah ke Mike dan berita juga sudah tersebar kemana-mana Akhirnya Mike pun harus dibui Berita juga menyebut Presiden Guardian Angel has fallen Yang mana artinya Mike Benning sebagai pas pampres yang selalu menyelamatkan Presiden Amerika Naasnya kini dianggap menjadi dalang percobaan pembunuhan Presiden Sepulangnya dari introgasi Leah sudah ditunggu oleh banyak wartawan di rumahnya Namun dia tidak mau berkomentar Rumah Leah juga terlihat berantakan Karena sebelumnya FBI mengubek-ngubek rumahnya untuk mencari bukti Tentang keterlibatan Mike pada pembunuhan Presiden Sementara itu di perjalanan Mike OTW ke penjara Ada seonggok mobil berisi orang-orang misterius Yang mematikan mesin ketiga mobil konvoy Mike dari jauh Dan tiba-tiba Karena sempat terkena senjata ultrasonic Mike pun kelingan sejenak Dan dia dibawa ke mobil orang-orang misterius Namun begitu Mike kembali pulih Dia pun langsung menyerang semua orang di mobil itu Hmm skill bertarungnya gak kaleng-kaleng lor Padahal tangan dan kakinya Mike masih di borgo lho itu Setelah itu Mike membongkar senapan Dan menggunakan salah satu bagiannya untuk membuka borgo Akan tetapi Mike begitu terkejut saat melihat orang-orang misterius itu adalah tentara salient global Perusahaan PMC milik Wade Setelah mengetahui Mike kabur Dan polisi yang membawanya telah dibunuh Jelas Mike semakin terlihat salah di mata publik Karena dianggap telah diselamatkan oleh komplotannya Helen pun semakin berapi-api untuk menangkap Mike Dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pencarian Via kamera sistem pengenalan wajah yang tersebar di seluruh Amerika Mobil yang tadi menculik Mike juga sudah ditemukan Dan Helen ingin noda darah di mobil itu dicocokkan ke DNA Mike Tak lama kemudian Helen juga mendapat kabar dari atasannya Bahwa uang Mike yang berjumlah 10 juta dolar Berasal dari bank milik negara Rusia yang berlokasi di Moskow Sementara itu di markas salient global Wade dan krunya sedang berbicara lewat channel khusus Dengan orang misterius sebut saja Pak Ijo Yang menyalahkan Wade karena Mike telah kabur Dan bisa-bisa cepat atau lambat Semua konspirasi ini akan diungkap oleh Mike Padahal rencana malam itu akan dibuat Seolah-olah Mike dibantu kabur oleh teman-temannya Dan dia semakin dicurigai sebagai dalang insiden Quincy Namun Wade menjelaskan meski Mike telah kabur Negara akan tetap melihatnya sebagai penjahat Karena FBI telah mengantongi banyak bukti Mulai dari helai rambutnya yang Wade dapat dari Helen Saat dipakai oleh Mike di latihan awal film lor Foto wajah semua pas pampres dan presiden kecuali Mike Sampai uang 10 juta dolar atas nama Mike Akan tetapi Pak Ijo tetap ingin Mike segera dibunuh Sebelum dia mengungkapkan kebenaran Dan sebelum presiden Alan tersadar dari komanya Setelah melucuti baju tentara Salient Global Dan mengambil pistolnya Mike pun pergi ke pom bensin terdekat Untuk menelpon Leah Yang untungnya dia baik-baik saja bersama putri mereka Leah tetap aman karena banyak polisi berjaga Juga wartawan yang masih berada di sekitar rumahnya Di lain sisi Mike sadar teleponnya sedang disadap Maka dari itu dia memberi pesan untuk FBI Khususnya Helen Jika Mike tidak akan berhenti Sampai mengungkap siapakah orang yang menjebaknya Tak butuh waktu lama bagi FBI Untuk menemukan posisi Mike Dan langsung menyuruh polisi setempat Segera meringkusnya Sementara itu ada 3 orang sipil kacrut Yang berani menodong dengan senapan Karena wajah Mike sudah tersebar Dan mereka berharap ada imbalan besar Jika berhasil menangkap Mike Tapi yang terjadi Jelas mereka bertiga Hanyalah butiran Rinsu Dan Mike mencolong trek trailer mereka Untuk segera kabur Tak lama kemudian Banyak mobil polisi yang mengejarnya Dan Mike menghalau mereka Dengan cara menjatuhkan trailer Di jalanan kecil tengah hutan Di White House Presiden sementara Martin Sedang membahas laporan Yang menyebutkan jika ada keterkaitan Insiden Queensland dengan pihak Rusia Saat ini bukti yang ada Hanyalah uang rekening luar negeri Mike Yang berasal dari bank di Moskow Namun Martin tidak ingin menunggu Lebih lama lagi Dan berencana mendesak Rusia Dengan serangan militer Di lain tempat Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi Mike pun mencolong mobil Di parkiran terdekat Dan otw ke sebuah rumah Di tengah hutan Virginia Barat Di sana Mike menemui seorang mbah-mbah Yang selama bertahun-tahun Mike intai dari jauh Agar mengetahui apakah kakek itu masih hidup lor Ya dia adalah Clay Benning Ayah kandung Mike Yang meninggalkan keluarganya Sejak Mike masih kecil Clay adalah veteran perang Vietnam Dan mengalami trauma Karena pertempuran tersebut Clay yang tidak ingin menyakiti keluarganya Karena sering uring-uringan gak jelas Akhirnya memutuskan pergi Namun sampai sekarang Mike masih belum memaafkan ayahnya Di lain sisi Clay tahu jika Mike adalah buronan Tapi Clay percaya jika anaknya tidak bersalah Dan mempersilahkan Mike untuk beristirahat sejenak Dalam konferensi pers Martin mengabarkan tentang kondisi presiden yang masih koma Serta status Mike Benning yang menjadi tersangka Atas kasus percobaan pembunuhan presiden Yang dikoordinir negara Rusia Selain itu Martin juga mengajukan perintah eksekutif Yaitu menggunakan jasa tentara dari PMC Untuk menangkap Mike sekaligus melawan Rusia nantinya Pastinya pengusaha seperti Wade akan diuntungkan lor Karena perusahaan salient global jadi ada kerjaan lagi ya kan Di lain sisi setelah menelah rekam jejak Mike Yang sering mengamati suatu area di hutan Virginia Barat Wade pun mengetahui posisi Mike sekarang Yang pasti sedang berada di rumah ayahnya Clay Malam harinya ketika sedang bobo Mike dibangunkan ayahnya Karena terlihat prajurit mulai menyisiri hutan di sekitar rumah Untuk mencari Mike Alih-alih kabur dari sana Clay tidak mau meninggalkan kediamannya Karena dia sudah mengantisipasi situasi terdesak seperti itu Terowongan rahasia sudah Clay buat Berikut banyak peledak di sekitar rumahnya Mereka pun menjauh dari rumah melalui terowongan bawah tanah Dan Clay menyuruh Mike tiarap Karena dia akan memencet tombol pemicu bom Loh-loh-loh main-main anda sama ambah-mbah satu ini Seluruh prajurit salient yang datang pun berhasil dibunuh Dan jasad mereka dikumpulkan di depan rumah Clay Lalu terdengar berita di radio Bahwa Mike dianggap bekerja sama dengan Rusia Untuk membunuh presiden Menurut Clay Negara telah mengkhianati Mike Dan memintanya untuk tidak bekerja lagi dengan pemerintah Sontak Mike pun naik pitam Dan mengaitkan permasalahan ini ke masa lalu Clay Yang dianggap mengkhianati dirinya sendiri Karena menyerah dengan kondisi Dan kabur meninggalkan keluarganya Clay pun mengatakan Jika seseorang lebih baik tahu kapan harus menyerah Daripada terus membohongi dirinya sendiri Dan berujung melukai orang yang dicintainya Setelah itu Mike menggunakan HP dari prajurit PMC yang tewas Untuk menelpon Wade Wade pun mengaku dia memiliki rencana dengan seseorang Untuk mengobarkan perang dengan Rusia Dan menggunakan Mike sebagai pemantiknya Juga melemahkan posisi presiden Seperti biasa alih-alih merasa terintimidasi Mike justru menantang Wade Dan berjanji akan segera menemukannya Rencana selanjutnya Mike akan membuktikan Jika dia tidak bersalah Dengan menunjukkan koordinat rumah Clay Ke kamera CCTV di jalan tol Gak pake lama Helen dan regu FBI-nya pun langsung ke TKP Dan menemukan jasad prajurit salian global Beserta tulisan di atasnya Yaitu kami bekerja untuk salian Helen pun tahu Jika perusahaan tersebut milik Wade Jennings Dan dia mulai curiga Jangan-jangan Mike benar-benar dijebak Karena identitas para prajurit itu Tidak terdaftar di pusat data federal lor Dan jika dikaitkan dengan perintah eksekutif dari Martin Maka pihak yang paling diuntungkan jika terjadi perang Adalah perusahaan PMC seperti salian Helen pun memutuskan akan menginvestigasi perusahaan tersebut Dan OTW menemui Wade di markasnya Di lain sisi di RS St. Matthews Pak Presiden Alan sedang berusaha sadar dari komanya Setelah mendengar berita di radio Tentang kondisi Pak Presiden yang mulai membaik Mike pun yakin jika selanjutnya Wade pasti akan membunuh Alan Karena hanya beliau lah yang bisa menggagalkan semua rencana Wade Maka dari itu Mike berencana akan mendatangi Alan Secara langsung ke rumah sakit Sebenarnya Mike bisa saja memperingatkan mereka lewat telepon Namun dengan kondisinya yang masih buron Dan dituduh bekerja dengan Rusia Mike pun tidak bisa mempercayai siapapun di pemerintahan saat ini Kecuali Alan trumbul sendiri lor Di lain sisi Mike mengkhawatirkan keselamatan anak istrinya di rumah Dia pun akan berpisah dengan Clay Dan berterima kasih karena telah membantu dari serangan PMC Akon Toto Api sebagai seorang ayah Clay masih ingin menolong anaknya Juga menebus kesalahannya di masa lalu Dengan cara melindungi Leah dan Lynn Selagi Mike Otewi ke rumah sakit menemui Alan Setelah itu kita diperlihatkan Pak Ijo yang sedang menilpun Wade Dan ya sesuai dugaan kalian lor Ternyata semua ini adalah akal-akalan wakil Presiden Amerika Yaitu Martin Kirby Dialah yang mengatur kejadian di Queenslake Mempekerjakan salient global Juga memfitnah Mike sebagai antek Rusia Dengan kondisi publik yang mengetahui Rusia lah dalang dibalik semua insiden ini Maka Martin memiliki alasan untuk berperang dengan negara itu Tujuan utamanya apa dong cak? Tujuannya adalah untuk membuat Amerika semakin terlihat hebat di mata dunia Juga mengalahkan musuh lamanya yaitu Rusia Dan keputusan untuk membuka kerjasama dengan perusahaan PMC Juga menguntungkan orang-orang seperti Wade Jennings Karena semua rencana itu bisa dibatalkan oleh Alan yang gagal dibunuh Apalagi dia sangat menghindari kerjasama dengan PMC Maka dari itu Martin memerintahkan Wade Untuk segera membunuh Alan Trumbull And your bet will parlay into billions But don't you underestimate me for a sec Time to take the gloves Trust him to deliver Let's get the f***ing job done Sementara di rumah Mike Dua orang suruhan Wade datang Untuk membawa Leah dan Lynn ke markas salian global Mereka masuk lewat pintu belakang Untuk menghindari polisi dan wartawan di sekitar rumah Namun karena Leah menolak Salah satu dari prajurit itu menodongkan pistolnya Lynn pun sangat ketakutan dan Leah terpaksa menyerah Tapi Tiba-tiba Untungnya Mbah Clay datang tepat waktu dan berhasil membunuh dua orang tersebut Clay menjelaskan jika dia adalah ayah kandung Mike Tapi karena belum pernah melihatnya Leah pun meminta Clay menyebutkan hal pribadi tentang suaminya Clay pun mengatakan bahwa nama asli Mike adalah Michael Jameson Benning Lahir di kota Fort Hood, Texas Dan ibunya yaitu Mary Alice Dewey Alan pun akhirnya siuman Dan dia menceritakan ke direktur agen rahasia Yaitu David Gentry Tentang sorangan drone di Queenslake Dan Mike yang menyelamatkan Alan Setelah itu David menjelaskan situasi Mike sekarang Dan keterkaitannya dengan Rusia Atas insiden itu Serta keputusan Martin yang akan mendeklarasikan perang terhadap Rusia Di lain sisi Helen bersama rekannya telah datang di markas Helion Dan menemui Wade disana Sambil merekam pembicaraan itu Yang diam-diam juga didengar oleh pihak pengadilan Akan tetapi ketika Helen baru saja menanyakan tentang Mike Wade pun menyegerakan pembunuhan Alan Agar semua rencananya tetap berjalan lancar Selain itu karena telah membunuh dua agen FBI Wade akan memindahkan perusahaannya ke luar negeri Untuk menghilangkan jejak Lalu di rumah sakit St. Matthews Yang dijaga super ketat oleh pas pampres dan kepolisian Mike pun nekat menodong seorang polisi yang bertugas Mencolong seragamnya Dan mengalihkan pasukan ke tempat lain Agar Mike bisa menyusup ke rumah sakit Mike pun menuju lift barang di belakang Dan menggunakan rekannya sesama pas pampres sebagai tawanan Begitu Mike tiba di dalam rumah sakit Sambil menodong kepala rekannya Mike memaksa untuk bertemu David Gentry Tak lama kemudian David pun datang Dan Mike langsung menyerahkan diri Namun Mike mengatakan Jika dia harus segera menghadap presiden Alan Untuk menjelaskan tentang situasi darurat Yang sedang terjadi David dan rekannya Sebenarnya telah melarang Namun Alan memaksa Agar memperbolehkan Mike menemuinya Lalu di hadapan Alan Mike menjelaskan jika dia tahu Dalang dari semua kekacauan ini Dan nyawa Alan akan terancam Jika tetap berada di rumah sakit Pak presiden pun langsung percaya Karena Mike lah yang telah menyelamatkan nyawanya Dan Alan menyuruh David Melepas borgol Mike Setelah itu Mike menjelaskan Rencana pemindahan presiden Dengan helikopter Marine One Dan tidak boleh ada seorang pun di luar kamar tersebut Yang mengetahuinya 20 menit lagi Wade dan pasukannya Akan tiba di rumah sakit St. Matthews Sedangkan helikopter Marine One Butuh 30 menit sampai di sana Pasukan sniper juga masih menjaga Sekeliling rumah sakit Dan menurut Mike Presiden akan lebih terancam Jika keluar lewat pintu depan Tak lama kemudian Para petugas medis memberitai Jika sistem rumah sakit error berkali-kali Dalam sejam terakhir Lalu tiba-tiba gas nitrogen keluar Dari semua lubang saluran oksigen Dan ditemukan adanya intervensi dari luar Yang mengendalikan sistem gas di rumah sakit Itu artinya cepat atau lambat Tempat tersebut akan segera meledak Dan menurut kroconya Wade Rumah sakit St. Matthews akan hancur Dalam 4 menit lagi Gak pakai lama Semua orang di gedung pun dievakuasi Begitu pula dengan Pak Presiden Yang terus dikawal oleh Mike David Juga beberapa polisi bersenjata Karena situasi begitu kacau Dan menunggu helikopter terlalu lama Mike pun akan menggunakan mobil darurat Untuk menyelamatkan Alan Sementara di White House Semua pejabat telah mendesak Agar menunda keputusan penyerangan ke Rusia Sampai Pak Presiden Alan datang Namun Martin tetap ngeyel Segera menyetujui keputusannya Sesampainya di mobil Hanya Alan dan David saja Yang dipakaikan rompi pelindung Karena hanya tersisa dua Namun ketika baru saja keluar dari gedung lor Dilalahnya mereka papasan dengan Wade Dan pasukannya Selain itu tim Wade di markas Telah menyalakan pengacau sinyal Sehingga Mike tidak bisa meminta bantuan Dan sebentar lagi rumah sakit Akan segera meledak Lalu Yang terjadi Mike dan David David membawa Alan ke tempat yang lebih aman Dan akan menunggu sampai bantuan datang Polisi tetap berjaga di sekitar Sedangkan Mike bersembunyi Untuk menyergap musuh yang datang Tak lama kemudian Wade dan kerucunya mulai menyusuri gedung Untuk mencari Alan Dan baku tembak pun Kembali terjadi Untungnya Wade dan The Gang tidak bisa menemukan ruang persembunyian Alan Setelah itu bala bantuan pun datang Membunuh sisa-sisa prajurit Wade di bawah Juga menjemput presiden Sedangkan Mike terus mengejar Wade dan segelintir anak buahnya Yang berusaha kabur ke atas Untuk dijemput oleh helikopter Bahkan Wade juga memerintahkan prajuritnya di helikopter Untuk menembaki Mike dari luar Dan Wade dan pasukannya yang sudah sampai ke atap gedung Melempar granat ke arah Mike untuk menghalaunya Untungnya Mike sempat menutup granat tersebut dengan mayat musuh yang baru dia bunuh Lalu ketika Wade akan masuk ke helikopter Ya Mike yang berhasil selamat langsung menghancurkan helikopter itu dengan grenade launcher Dan hanya menyisakan Wade seorang Kini mereka pun berduel sampai pistol kehabisan peluru Dan lanjut bertarung tangan kosong Sampai Akhirnya Alhamdulillahnya Wade berhasil dibunuh Dan lagi-lagi Mike mampu menyelamatkan Presiden Amerika Kini status tersangka Mike pun dicabut Dan pada event G20 di Hamburg Pak Presiden Alan Trumbull meredakan ketegangan dengan Rusia Khususnya di depan pemimpinnya Yaitu Vladimir Putin Atas salah paham yang terjadi It's kayak kenal tuh yang dipojokan tuh Beberapa hari kemudian saat pulang ke White House Alan pun menetapkan Martin Kirby sebagai dalang dari seluruh insiden tersebut Dengan bukti transaksi antara Martin dan salien global Mike dan Leah mempersilahkan Clay untuk tinggal di rumah mereka Agar bisa lebih dekat dengan cucunya Lynn Juga memperbaiki hubungannya sebagai ayah dengan Mike Setelah itu Mike pun datang menemui Alan di White House Dan akhirnya jujur perial fisiknya yang mulai lemah karena gegar otak Dan mengajukan pengunduran diri Akan tetapi Alan menyukai bagaimana cara Mike bekerja Kesungguh-sungguhannya dan loyalitasnya Maka dari itu Alan masih ingin Mike menjadi direktur agen rahasia Yang mana akhirnya Mike pun menerima jabatan tersebut lho Di akhir film Mike dan Clay terlihat semakin ikrip Clay menyerankan Mike berhenti minum obat nyeri Dan mencari cara lain menjaga kondisi fisiknya Lalu Mike pun mengajak ayahnya ke tempat terapi otak yang dianjurkan oleh dokter Mereka pun berendam di air berisi garam Epsom Dan tubuh mereka mengapung dengan bebas di permukaan Yang niatnya sih biar tubuh lebih rileks lor Tapi tiba-tiba lampu ruangan mati Dan mbah Clay pun mulai panik Abyar Ya begitulah akhir dari trilogi Has Fallen lor Dan rumornya film keempat sudah dikonfirmasi Yang berjudul Night Has Fallen Tapi gak tau kapan bakal rilis Semoga aja bisa cepet Penasaran juga gimana kelanjutannya ya kan Oke gitu aja lor Gimana menurut kalian film ini dari ketiganya Yang paling bagus menurut mana kalian Coba komen di bawah Peace, love, and assalamualaikum Sub indo by broth3rmax